Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT merilis data awal kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu awal Januari lalu. Data Flight Recorder menyebut setelah meminta izin untuk berubah arah di ketinggian 10.900 kaki, pesawat mulai menurun dan autopilot mulai tidak aktif. Berikut kronologi penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 berdasarkan catatan FDR yang dirilis KNKT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.